Seorang pedagi Gunung Lawu, Garanganyar, Jawa Tengah ditemukan tewas pada minggu siang. Pedagi bernama Gati Ambarwati berusia 31 tahun, warga Rejo Mulyo Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur ini ditemukan oleh warga saat mencari kayu di Gegerboyo, sekitar puncak Gunung Lawu pada minggu siang sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Dari informasi tim SAR, korban sempat diketahui masih bersuaf foto dengan pedagi dari Yogyakarta. Pada pukul 11.15 waktu Indonesia, bagian Barat. Kemarin dari rekan-rekan atas itu jam 11.15, anak saya itu masih foto-foto selfie sama rekan-rekan pendagi Yogyakarta. Kemudian anak saya ditemukan lagi dalam kondisi sudah tidak ada, tidak bernyawa itu. Jadi jam 12.55. Proses evakuasi terus dilakukan oleh tim gabungan sejumlah 80 orang. Proses evakuasi dihentikan pada minggu sekitar pukul 10 malam karena terkendala cuaca hujan dan badai. TKP korban itu area puncak, di atasnya pas lima juga, sama puncak tubuh itu paling sekitar kisaran 50 meter. Karena cuaca berkabung dan badai, sekitar 7 jam jenazah korban baru berhasil dievakuasi. Jenazah korban kemudian dibawa ke puskesmas Tawangmang untuk dilakukan visum. Selanjutnya jenazah langsung dibawa pulang ke rumah duka di Madiun, Jawa Timur.